Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, Wa ala alihi wa sahabatihi, Wa man tabi'a sunnatah wa jamaatah, Min yu'mina hadha ila yu'min nahdha, Amma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, huji dan syukur mari sama-sama kita penjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya, utamanya adalah nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat sihat walafiah, serta tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya, semoga senantiasa tertuju dan tercurahkan kepada insan telah dan sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'aun, tabi'aun tabi'aun. Dan semoga kita sekalian diaku termasuk di antara umatnya yang berusaha to'atakan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafa'atul-ukhmat dari beliau di yawmil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, kita diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Ada pria, ada wanita. Dan ini sudah sunnatullah. Di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan untuk kamu sekalian, apa? Min'an fusikum dari diri kamu, azwaja pasangan. Saudara, dahulu Nabi Adam AS diciptakan sendiri. Lalu dari tulang rusuknya, Allah ciptakan syedatuna hawa yang merupakan nenek kita. Lantas, min'an fusikum azwaja. Ini pun sama, kita yang hari ini. Allah ciptakan tidak hanya kita pria saja, tidak hanya laki-laki saja, tidak hanya wanita atau perempuan saja. Tapi berpasang-pasangan. Azwaja. Litas kunu ilaiha. Agar kamu sekalian merasa tentram, cenderung ilaiha kepada pasangan itu. Berarti kaum pria yang kemudian secara legal, secara halal sudah diikat dalam satu akdun sahih. Ikatan yang legal, yakni akdun nikah. Maka kita semua menjadi keluarga. Litas kunu ilaiha. Yang kemudian dalam teram istilah kita sehari-hari muncul kata sakinah. Tentram. Waja'ala bayinakum mawaddataw warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Rasa cinta warahmah dan kasih sayang. Saudara, keliru kalau mengatakan bahwa cinta itu kotor. Cinta itu buta. Yang buta itu nafsu. Cinta itu jernih dan bening. Cinta itu bersih karena Allah yang memberikan cinta. Bahkan kita iman. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dua insan diikat dalam akad yang sahih, yakni akdun nikah, maka keduanya ada rasa ketentraman. Karena yang memberikan ketentraman adalah Allah ta'ala. Lihat bagaimana manakala kita berdikir, maka Allah berikan ketentraman. Pun demikian, manakala kita menikah, senantiasa ingat kepada Allah, ada sakinah, ada ketentraman. Bahkan sebagai ilustrasi, ibarat satu bilah pisau atau satu bilah pedang ketika bertemu dengan sangkurnya, maka ia akan tentram, maka dia akan tenang, tidak akan kemana-mana. Nah, mawadah adalah rasa cinta. Rahmah adalah kasih sayang. Sehingga ketika pernikahan terjadi, ada ketiga-tiganya. Lalu bagaimana peran suami dan istri? Ini tentunya pernikahan adalah sebuah ibadah. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan ibadah lainnya, seperti sholat, mungkin hanya beberapa menit saja. Meskipun kita kerjakan secara rutin. Haji sekian hari, hampir satu bulan, yang reguler 40 harian. Umroh hampir dua pekan. Puasa Ramabon, satu bulan. Tapi tidak demikian dengan pernikahan dan rumah tangga. Ibadah ini adalah ibadah sepanjang hidup sampai, bukan sekedar di dunia, tapi sampai jannah. Luar biasanya akan nikah, tanda tangannya di bumi, tanda tangannya di dunia, tapi dicatat dan berkepanjangan sampai jannah. Karena itu, saudara, bagaimana kita menjadi suami dan istri? Untuk mudah mengingatnya, suami dan istri ada perannya, kita menggunakan akronim atau kependekan. Yang pertama, S. Sajah. Artinya, berani. Sebagai suami, kepala rumah tangga, mestinya memiliki keberanian. Berani untuk apa? Berani menanggung risiko. Ketika seorang ayah ataupun wali mengakadkan anaknya, putrinya kepada kita. Aku nikahkan dan aku kawinkan putriku Anu, binti Anu, dengan mas kawin seperangkat alat sonat dan mas kian gram. Terus aku nikahkan kepada engkau dengan mas kawin demikian. Kemudian seorang laki-laki mengucapkan kobul, aku terima nikah dan kawinnya sampai akhir. Maka konsekuensinya harus berani mengambil peran. Peran apa? Yang tadinya dididik oleh ayahnya, oleh waliknya. Maka seorang suami harus berani mengambil peran tersebut. Oh, 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 oh.